Bab 259, Pertarungan Kelompok Melihat Sander Yee mengeluarkan pedang hangdau, senyuman Wulomo menghilang dan digantikan oleh keseriusan. Bahaya, itu yang dia rasakan. Orang diranah seperti dia peka terhadap bahaya. Kesan dari Sander Yee saat memegang pedang ini berbeda-berbeda. Wulomo menatap pedang hangdau di tangan Sander Yee, perasaan gak nyaman menguat. Sebelum datang, dia tahu Sander Yee ada pedang ilahi, karena pedang ilahi inilah Sander Yee mampu mengatasi perbedaan ranah besar dan mengalahkan bangsawan dewa. Ketika melihat sendiri, dia menemukan pedang ini lebih kuat dari dugaannya. Suara Pangeranan terdengar di benak Wulomo, biarkan dia pulihkan dulu. Pulihkan tubuh Mendengar ucapan Pangeranan, mata Wulomo menyipit, tapi langsung tersenyum, Tuan Muda Yee, silakan sembuhkan dirimu. Sesudah itu, kita akan bertarung secara adil, alam semesta nyata menjunjung keadilan. Menjunjung keadilan Sesudah mendengar ucapan Wulomo, semua pun heran. Pria ini mengubah sikap secepat itu. Sander Yee melirik Wulomo, lalu bersila dan mulai menyembuhkan luka. Wulomo tersenyum dan gak beraksi. Sander Yee lagi memegang pedang, dia gak berpeluang menang. Semua menyaksikan Sander Yee menyembuhkan luka. Waktu berlalu cepat, fisik Sander Yee pulih total. Sander Yee melihat sekilas tubuh dia, lalu menggeleng dan mengembus nafas. Saat bertarung, tubuh dia seakan gak bernilai, dihancurkan sesuka hati. Tapi, dia gak berniat berlatih tubuh fisik. Serakah akan mati kelaparan. Sekarang dia berlatih ilmu pedang dan budo, kalau dia melatih fisik, dia mungkin gak bisa sukses apapun. Jadi, lebih baik fokus pada ilmu pedang dan budo. Sander Yee berdiri dan menatap Wulomo, ayo. Wulomo menunjuk pedang hangdau sembari tersenyum. Sander Yee berujar, kamu juga boleh gunakan senjata ilahi. Wulomo tercengang. Apa-apaan? Apa kamu tetap mau menggunakan pedang? Kini, Pangeran An muncul di hadapan Wulomo, lalu menatap Sander Yee, kamu gak pegang janji. Sander Yee mengernyit dan bertanya dengan ragu, apa aku berjanji gak menggunakan pedang? Pangeran An menatap Sander Yee. Sander Yee berujar, Pangeran An, aku kultifator pedang, kamu benaran gak mengizinkanku menggunakan pedang. Beginikah sikap alam semesta nyata? Apa kamu gak takut diejek sejagat raya? Pangeran An memicinkan mata, Sander Yee, apa kamu gak merasa kamu sangat gak tahu malu? Sander Yee melirik Wulomo dan menyeringai, dia juga gak tahu malu. Wulomo menatap Sander Yee. Pangeran An masih mau bicara, tapi Sander Yee tersenyum, Pangeran An, aku kultifator pedang. Gak ada salahnya menggunakan pedang, kan? Sembari mengatakannya, dia menggeleng sembari tersenyum, Pangeran An, aku selalu menggunakan pedang energi bukan pedang asli karena aku mau berlatih. Tapi bukan berarti aku hanya bisa menggunakan pedang energi, kan? Pangeran An menatap Sander Yee dengan tersenyum. Sander Yee melirik Wulomo, bukankah kamu memilih untuk bersikap gak tahu malu? Gak masalah, aku juga gak tahu malu, kita semua gak tahu malu. Kalau kamu ada senjata ilahi, jangan ragu, toh perlengkapannya juga semacam kekuatan. Wulomo melirik pedang hangdau di tangan Sander Yee dan hendak berbicara ketika Pangeran An berujar, Tuan Muda Yee, tentu saja kamu boleh menggunakan pedang. Itu normal dan seharusnya begitu. Sander Yee menatap Pangeran An, tapi agak cems. Dia selalu takut pada wanita jahat ini. Bang, Pangeran An meraung, di mana jenius di peringkat budo. Belasan aura kuat keluar dari lorong teleportasi ruang waktu. Mereka semua adalah jenius di peringkat budo. Ada 20 orang di peringkat budo, dikurangi yang tewas tadi, masih ada belasan. Pangeran An menatap Sander Yee, di mana para calon. Keluar semua. Bang. Ratusan makhluk dewa keluar, aura dahsyat mengguncang bumi, menimbulkan riak di ruang waktu. Mereka super jenius. Orang-orang ini gak termasuk dalam peringkat budo, tapi mereka juga sangat mengerikan. Karena mereka berada di bawah persis peringkat budo sepanjang tahun. Tujuan utama mereka adalah masuk peringkat budo. Di dunia budo, masuk peringkat juga termasuk latihan. Di alam semesta nyata pun para jenius itu termasuk teratas. Tapi kalau di puluhan ribu dunia dan dunia langit, mereka adalah keberadaan yang menghancurkan. Pangeran An menatap Sander Yee sembari tersenyum, ku dengar alam semesta Guan Suan banyak jenius. Ayo kalian tantang. Tantang siapapun yang kalian suka. Ingat, jangan menahan diri. Kalau menahan diri, itu penghinaan terbesar pada lawan. Mendengar ucapan pangeran An, lebih dari 400 jenius alam semesta nyata melihat lalu serempak berujar, mohon nasihat dari jenius alam semesta Guan Suan. Bagai Guntur Sander Yee menatap pangeran An yang tersenyum, Tuan Muda Yee, alam semesta nyata gak bilang akan berperang dengan cara duel dengan generasi muda alam semesta Guan Suan. Karena generasi muda yang memulai perang, Maka semua anak muda harus diberi kesempatan untuk bertarung, bagaimana menurutmu? Sebelum Sander Yee sempat berbicara, suara terdengar dari kejauhan, bertarung sini. Semua melita seorang wanita keluar perlahan. Itu Gesa Yee. Biarpun dia tetua di kabinet, dia anak muda. Ketika Gesa Yee keluar, Geri, dekan Akademi Budo, juga maju. Di belakangnya ada sekelompok pemuda dari Akademi Budo. Selain itu, Aurora, Sisil Nan Ling, Putra Mahkota Gu juga maju. Ratusan kultifator pedang muda juga maju. Di alam semesta Guan Suan, generasi muda memang tak sehebat alam semesta nyata. Tapi alam semesta Guan Suan nggak takut. Paling-paling mati. Semua jenius alam semesta Guan Suan maju dan menatap jenius alam semesta nyata tanpa rasa takut, hanya bertekad. Alam semesta Guan Suan nggak pernah nakut. Dulu ketika Master Pedang Dunia hadir, alam semesta Guan Suan nggak menyerah. Kini, alam semesta Guan Suan juga nggak akan menyerah. Haha. Terdengar tawa dari kejauhan, Kak Sander. Aku ikut. Sander Yee menoleh. Seorang pria menghampiri di langit. Selten Lian. Di belakang Selten Lian, ada ribuan Master. Klan Dunia Elemen. Sander Yee tercengang ketika melihat Selten Lian. Selten Lian menghampiri Sander Yee sembari tersenyum. Kak Sander, apa kabar? Sander Yee terkejut. Kak Selten, kamu. Selten Lian berujar. Biarpun keluarga Lian nggak banyak jenius, tapi masih ada beberapa. Kalau Kak Sander nggak menolak, kami bersedia maju bersama alam semesta Guan Suan. Sander Yee berujar. Kak Selten, aku menghargai niatmu, tapi ini akan melibatkan keluarga Lian, kamu. Selten Lian menggeleng lalu menyela Sander Yee. Kak Sander, aku berani datang, berarti sudah tahu konsekuensinya. Jadi, jangan bicara lagi. Sander Yee menatap pria paruh baya di belakang Selten Lian, itu ayah Selten Lian. Ayah Selten Lian, Cabano Lian, melihat Sander Yee sembari tersenyum. Niat Selten Lian adalah niat keluarga Lian. Sander Yee menangkupkan tangan, terima kasih, keluarga Lian. Selten Lian mengakak, generasi muda keluarga Lian, ikut aku. Dia langsung memimpin ratusan jenius bergabung dengan kubu alam semesta Guan Suan. Haha. Suara tawa terdengar lagi. Sander Yee melihat seribuan orang mendekat. Pemimpinnya adalah Sarbon Zong. Klan Zong dari dunia Zong. Sarbon Zong tersenyum, Kak Sander, kita bertemu lagi. Sander Yee tersenyum, kamu. Sarbon Zong tertawa, aku gak akan mengawur. Generasi muda keluarga Zong ikut aku. Dia langsung memimpin ratusan jenius muda bergabung dengan kubu alam semesta Guan Suan di kejauhan. Semuanya sudah datang. Suara tawa terdengar lagi. Semua menoleh, ribuan orang menghampiri. Pemimpinnya adalah Handi Han. Dunia tim langit, Handi Han. Handi Han tertawa sembari mendatangi Sander Yee. Dia menatap Sander Yee sembari menyeringai, Kak. Di samping Handi Han, kakaknya, Angi Han, terus menatap Sander Yee dengan penasaran. Dia tahu karakter adiknya, biarpun terlihat lugu dan jujur, tapi sangat sombong. Dia gak menghargai orang biasa. Kultifator pedang ini pasti punya sesuatu yang mengesankan sehingga dia rela menerimanya sebagai kakak. Ketika pertama kali melihat Sander Yee, dia terkejut. Dia tak menduga pria ini gak sedingin dan sombong seperti kultifator pedang biasanya. Sebaliknya, dia memberikan kesan santai dan sangat tampan. Sander Yee menatap Handi Han yang muncul dengan terkejut. Handi Han, kamu. Handi Han tersenyum, pada momen begini, mana bisa tanpa aku. Hati Sander Yee terasa hangat, lalu terkekeh, terima kasih. Handi Han menyeringai, kak, terima kasih untuk apa. Dia melirik sekelompok jenius dari klan Han, generasi muda klan Han, ikut aku. Sesudah mengatakannya, dia memimpin sekelompok jenius klan Han untuk bergabung dengan kubu alam semesta Guan Suan. Pangeran Han melirik Handi Han dengan mengernyit, tulang pantang menyerah. Kaisar Agung pantang menyerah. Dia tahu tentang orang itu. Kaisar Agung pantang menyerah juga mengalahkan Kaisar-Kaisar Agung dalam jumlah gak terbatas. Bahkan Kaisar-Kaisar Agung alam semesta nyata bukanlah tandingan Kaisar Agung pantang menyerah. Pada akhirnya, Dewa Nyata yang beraksi baru bisa mengalahkannya. Tapi dia tak menduga klan Han benaran ada tulang pantang menyerah. Itu diwarisi dari Kaisar Agung pantang menyerah. Sedikit gak terduga, tapi hanya itu saja. Belum lagi warisan, alam semesta nyata tak akan peduli biarpun Kaisar Agung pantang menyerah yang masih muda berada di sini. Langit dan angkasa mendadak terbelah, seorang wanita berpakaian kelam keluar. Sander Ye tercengang. Itu wanita bertanda lahir di wajah, dia tak menduga wanita itu juga akan datang. Gak hanya Sander Ye yang gak menduga, Handihan beserta yang lain juga sama. Wanita ini pada dasarnya gak banyak berbicara, jadi gak ada yang menyangka dia akan datang. Wanita bertanda lahir itu menuju Sander Ye, lalu menatap Sander Ye, namaku Kina Panwu, dari dunia Panwu. Dunia Panwu. Salah satu dari empat alam semesta terbesar. Kina Panwu berujar lagi, aku bukan lagi anggota klan Panwu. Sander Ye tercengang. Bukan klan Panwu lagi. Sander Ye hendak bicara, tapi Kina Panwu sudah menghampiri kubu alam semesta Guan Suan. Sander Ye resah. Kakak. Suara teriakan bergema dari Cakrawala yang jauh, terdengar jelas hingga ratusan mil. Sander Ye melirik Cakrawala, seorang pria berlari ke arahnya. Sander Ye pun tercengang. Tono Si. Sander Ye tak menduga orang ini benaran akan datang. Tono Si menuju Sander Ye bersama beberapa master dari keluarga Si. Dia langsung memeluk Sander Ye dengan bersemangat, Kak, aku datang. Sander Ye. Tono Si melepaskan Sander Ye, lalu berujar, Aku bersedia maju bersama kakak, tolong jangan menolak karena kekuatanku. Sander Ye menggeleng sembari tersenyum, lalu berujar, terima kasih. Tono Si menyeringai, kenapa kakak bilang begitu? Sesudah berujar begitu, dia melirik pangeran An, seperti kata pepatah, yang jahat pasti akan mati. Nona, kupikir kamu masih muda dan cantik, lebih baik tinggalkan kejahatan dan menikah dengan kakakku. Bukankah bagus kalau kamu melahirkan belasan bayi dia, lalu duduk dan mengobrol untuk membangun dunia yang damai bersama-sama? Semuanya. Pangeran An menatap Tono Si, keluarga Si dari dunia elemen, kan? Tono Si tertawa, tepat. Pangeran An mengangguk, aku ingat. Tono Si mengernyit, Sander Ye berujar, dia adalah pangeran An. Pangeran. Ekspresi Tono Si jadi beda total, kakinya lemas dan hampir berlutut. Gawat. Wajah Tono Si pucat. Awalnya dia mau pamer dengan membuat lawan geram setengah mati, tapi tak disangka, dia malah memarahi orang terhebat. Sander Ye menatap pangeran An lalu tertawa sembari berujar, karena alam semesta nyata mau bertarung secara berkelompok, ayo. Bertarung secara berkelompok. Bang. Aura mengerikan kedua pihak membludak berbarengan hingga menyapu langit. Bersambung.